Masih ada beberapa yang kita buka untuk... Deklarasi dukungan kepada Anies Baswedan sebagai kandidat presiden pada Pilpres 2024 dilakukan oleh Tim Relawan Nasional Anies Baswedan Demak di sebuah hotel di Jalan Lingkar Jogoloyo, Wono Salam, Demak. Sebelum deklarasi dilaksanakan, para relawan menggelar istigosa atau doa bersama untuk kemenangan, keselamatan Anies Baswedan dan para relawan yang akan bekerja untuk memenangan Anies Baswedan. Tim Monitoring DPP Jarnas ABW, Widiarto, menyatakan Demak adalah salah satu kantong pendukung Anies Baswedan. Karena itu dirinya optimis, Jarnas ABW di Kabupaten Demak akan sukses dan berkembang luas. Jadi kami dari tim untuk pembentukan DPD di tiap kota di Jawa Tengah, ini saatnya di Demak, kita buat deklarasi pendukung Pak Anies ini kan banyak, cuman tidak kelihatan. Tahun 2024 kita mencari pemimpin yang benar-benar sesuai dengan kriteria yang seharusnya. Sampai saat ini kita kan terus berupaya untuk mengajak dan mengorganisir masyarakat yang salah satunya lewat deklarasi dan lewat Jarnas ini. Sementara itu istikomah, ketua DPD Jarnas ABW Kabupaten Demak menegaskan dirinya bersedia bergabung dalam Jarnas ABW Demak karena melihat Anies Baswedan sebagai figur pemimpin ideal. Untuk Jarnas sendiri ini baru terbentuk di tingkat kabupaten dan nantinya setelah di sini di tingkat kabupaten sudah terbentuk maka akan kami kembangkan sayapnya, kembangkan sampai ke kecamatan-kecamatan dan bahkan sampai ke desa. Selanjutnya tim akan bergerak cepat untuk membentuk tim relawan di tingkat kecamatan dan desa termasuk di sejumlah kabupaten kota lainnya di Jawa Tengah. Dari Demak, Tim Liputan TVKU melaporkan.